Halo teman-temanku di Youtube apa kabar kalian semua berjumpa kembali bersama saya Utyaziran nama saya Uplog Plog Perjalanan Wisata nah sekarang saya berada di salah satu destinasi wisata yang bernama wisata pantai air mati teman-teman nah sekarang saya berada di kawasan pantai air mati coba teman-teman lihat disini banyak sekali hutan yang humbu syukur disekitar ini teman-teman coba kita lihat atau masuk ke dalam ya pantai air mati seperti apakah check it out coba teman-teman nah sekarang saya berada di sudah berada di area pantai air mati teman-teman coba teman-teman lihat disini suasananya sangat alami sekali di sini banyak pohon-pohon yang merindang sangat suasananya sangat teduh sekali teman-teman coba kita lihat spot-spot atau apa saja yang ada di pantai air mati di teman-teman ya selamat menikmati 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 teman-teman nah sekarang saya berada di boleh dikatakan di tengah tengah lokasi pantai air mati teman-teman Nah sekarang saya berada dengan salah satu tokoh masyarakat Sungai Awan ini disini teman-teman Beliau sekalian, beliau ketua sadar wisata Pantai Air Mati ini teman-teman Dengan Bapak Nasri Pak ya Oh iya Pak, apa sih Pak, apa namanya asal-usul dikatakan Pantai Air Mati ini Pak? Ya boleh kita ralat dulu ya sebentar, kita luruskan dulu Dan memang asal-muasalnya Pantai ini bernama Air Mati Air Mati ya Pak Nah pada tahun sekitar tahun 80 ada waktu itu pembukaan lokasi ini Tapi hanya berlaku hanya sekitar setahun atau dua tahun aja itu Ya Pak Ya itu atas usul dari tokoh masyarakat yang sekarang sudah meninggal Almarhum Bahrudin Sam Jadi Pantai Air Mati ini dirubah menjadi Air Mata Permai Nah kenapa dirubah Air Mata Permai? Ini menghilangkan kesan supaya nama Air Mati ini tidak terlalu angker didengar oleh masyarakat Jadi dirubahlah namanya menjadi Pantai Air Mata Permai Ya Pak Jadi sekarang namanya teman-teman Youtube Pantai Air Mati itu sekarang berubah Pantai Air Mata Permai Dikarenakan kemungkinan Pantai Air Mati itu kesannya mungkin angker Mungkin para pengunjung takut misalnya mungkin untuk berkunjung atau berwisata disini Terima kasih telah menonton!